Welcome back to my youtube channel dan masih barengan sama aku Iren Alipesik Kamu masih berada di channel youtube Hai Iren Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rejeki berlimpah, dan umur panjang Eh, ruset, emang lagi ulang tahun mbak? Gak-gak, pokoknya untuk kita semua mudah-mudahan selalu diberikan yang baik-baik ya Kalau di beberapa video yang lalu, aku membahas beberapa tips seputar public speaking dan untuk youtuber Di video kali ini, aku mau sharing tentang pengisi suara atau dubbing Terutama nih, untuk teman-teman yang punya channel youtube untuk jenis konten review Sekarang adalah review film Sebetulnya ketika kita nge-review film, itu bisa dibilang susah-susah Susah? Gak-gak, bisa dibilang sebetulnya itu gampang ya Karena pada intinya, review film itu adalah kita menceritakan kembali film yang sudah kita tonton Jadi aku mau sharing, aku bikin satu channel youtube lagi nih teman-teman Namanya Rens ID Aku mereview 3 film, kalau kalian lihat, dan itu kena hak cipta 2 Gak mudah ya untuk kalian yang jadi seorang youtuber dengan konten seperti nge-review film Apalagi kalau filmnya tuh udah jelas-jelas, gampang banget kena hak ciptanya Tapi apapun itu, kita gak lagi ngebahas tentang konten berhak cipta Tapi kita ngebahas teknik membaca atau mengisi suara untuk keperluan konten review film Sebelum aku ada kegiatan mengisi suara, biasanya aku akan melatih suara aku ya Jadi bukan berarti suara ini dibiarin gitu aja, besok-besok udah enak dengernya Enggak dong, semua itu tetap butuh latihan Misalnya aja aku ada waktu luang dan aku belum mood ya untuk bikin video youtube Aku akan mengisi waktu luang itu dengan berlatih suara Simbel-simbel aja sih latihan apa yang pengen kamu latih Supaya suara ini tuh tetap ada pemanasannya Jadi gak dianggurin Teknik untuk mengisi suara untuk konten jenis review film Sebetulnya tuh mudah kok temen-temen Karena intinya tuh kita menceritakan kembali apa yang sudah kita tonton Gak perlu pake teknik aneh-aneh ya Kalau misalnya kita ngisi dubbing kartun, kita kan harus bermain warna suara ya Misalnya suara anak kecil atau suara orang yang udah tua, orang dewasa, anak remaja Itu kan main warna suara Belum lagi kalau misalnya ada karakter tiap tokoh Oh tokohnya ini pemarah, ini lemah lembut, ini iseng Kita harus fokus untuk melatih dan menghafal suara tersebut Style voiceover yang pertama untuk mengisi suara Yaitu aku biasa menyebutnya dengan formal Salah satu film zombie terlaris di tahun 2013 kemarin adalah film World War C Yang dibitangi oleh aktor papan atas Hollywood yaitu Brad Pitt Yang berperan sebagai Gary Lynn Pecinta film zombie pasti sudah tidak asing lagi dengan film besutan sutradara Mac Foster ini Diangkat dari novel karangan Max Brooke tahun 2006 dengan judul yang sama World War C menceritakan kisah seorang bantan pegawai PBB yang berpacu melawan waktu untuk mencari vaksin dari sebuah virus mematikan Jadi style yang pertama itu teman-teman karakter suara kita tuh lebih deep ya Agak berat Untuk melatih deep voice tuh sebetulnya ada beberapa teknik Bisa dengan kita agak menunduk ya jadi suara kita tuh lebih dalam Misalkan aja kita menyebut Hai, hai namaku Iren Hai namaku Iren Kurang ya Hai namaku Iren Salah satu film zombie terlaris di tahun 2013 kemarin adalah film World War C Itu style pertama yang aku bilang dengan formal Jadi agak kesannya tuh kalau kalian dengerin tuh agak kaku ya Ini contoh videonya Salah satu film zombie terlaris di tahun 2013 kemarin adalah film World War C Yang dibitangi oleh aktor papan atas Hollywood yaitu Brad Pitt Yang berperan sebagai Gary Lynn Pecinta film zombie pasti sudah tidak asing lagi dengan film besutan sutradara Mac Foster ini Nah kemudian untuk style voiceover kedua Untuk konten jenis review film Aku menyebutnya dengan teknik bercerita atau storytelling Jadi warna suara yang digunakan tuh gak deep voice Tapi lebih ke casual Kemudian santai Dan kita tuh betul-betul kayak lagi bercerita Kita bisa menambahkan dengan gimmick tambahan ya Misalnya kayak ekspresi Oh Duh Hmm Kayak gitu ya Kesannya tuh gak yang kaku banget kayak yang aku bacain pertama tadi Misalnya nih Worm Buddies merupakan film zombie berjenre horror komedi romantis Yang disutradarai oleh Jonathan Levin Naskah film yang diangkat dari novel Worm Buddies kayak Isaac Marion ini Mengisahkan tentang zombie yang biasa membangsa manusia Ternyata bisa jatuh hati pada seorang wanita Meski telah diselamatkan Julie tetap ketakutan Aduh ya iyalah Gak bisa deh bayangin gimana rasanya sekamar sama zombie pemakan manusia Untung ya cuman ada di film aja Kita bisa menambahkan gimmick seperti Duh Hmm Aduh 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 Atau Wah Jadi style yang kedua ini lebih casual Santai dan betul-betul bercerita Dengan memasukkan unsur ekspresi-ekspresi tambahan Kalian bisa menggunakan style yang seolah-olah kamu tuh lagi ngobrol Atau lagi menceritakan film ini tuh ke temen gamau Weh bro Jadi aku tuh habis nonton Worm Buddies Aduh Buset deh Ceritanya tuh Aduh Romantis Ya bikin baper Tapi Endingnya tuh lho Duh Ngeselin Pol deh Itu juga bisa kayak gitu Jadi ada kayak Emosi-emosi yang kita tunjukin lewat suara kita Worm Buddies merupakan film zombie berjenre horror komedi romantis Yang disutradarai oleh Jonathan Levin Naskah film yang diangkat dari novel Worm Buddies karya Isaac Marion ini Mengisahkan tentang zombie yang biasa memangsa manusia Ternyata bisa jatuh hati pada seorang wanita Dan style voiceover yang ketiga Bisa dengan kamu membuat sebuah ciri khas atau keunikan ala suara kamu Ciri khas ini emang gak mudah ya Karena setiap orang tuh punya ciri yang berbeda-beda Jadi yang namanya ciri khas itu bisa dari warna suara kamu Atau gaya kamu ketika membawakan atau menceritakan sesuatu ya Kemudian ada juga sih yang nge-DM aku di Instagram Pingin banget belajar tentang voiceover Dan bingung harus mulai dari mana Karakter suaranya cempreng, cadel Atau gak menarik untuk didengar Aku hanya bisa memberikan beberapa tips untuk temen-temen Intinya kita tuh akan selalu belajar, belajar, dan belajar Gak ada istilah ya di dunia voiceover tuh Eh lo junior, gue senior Gak, tetapi kita semua belajar Karena semuanya tuh bisa berubah gitu loh Kalau dulu mungkin genrenya tuh lebih ke warna suara yang deep ya Deep voice, itu keren-keren banget Makin kesini dunia voiceover pun mengikuti perubahan zaman ya Suara cempreng pun bisa Atau suara-suara yang dulunya gak terlalu dianggap Sekarang justru bisa naik Siapapun kalian, apapun warna suara kalian Terus aja konsisten berlatih Temukan segmentasi pengisi suaranya tuh emang cocok sama style kamu Misalnya nih kayak aku, warna suara aku ya kayak gini Aku mungkin ya lebih oke ketika aku mengisi sesuatu yang santai Casual, temponya, speednya itu mungkin sedang kecepet Aku masih merasa oke lah Tapi ketika aku dapet naskah atau script yang mengharuskan deep voice Jujur, mungkin itu kurang buat aku ya Suara aku emang gak bisa yang Hai, hai Selagi kamu ada Disitulah segalanya ada Dan gak semua warna suaranya tuh bisa cocok untuk deep voice Jangan dipaksakan ya Kalau emang suara kamu cocoknya untuk segmentasi yang lain Ya udah, fokus aja kesitu Latih-latih dan mantepin lagi Supaya kita punya spesialisasi tertentu Cie 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 gitu ya Oke teman-teman, sekian dulu video yang bisa aku bagikan untuk kalian semua Mudah-mudahan aja bisa memberikan manfaat positif Untuk kalian yang lagi belajar menjadi seorang pengisi suara Jangan pernah menyerah Intinya itu tetap konsisten untuk mau belajar Konsisten untuk memperbaiki Dan selalu mau mencoba Semangat untuk kalian semua Dan sampai jumpa di video-video ku yang selanjutnya Da-dah Sampai jumpa di video-video ku yang selanjutnya Sampai jumpa di video-video ku yang selanjutnya Sampai jumpa di video-video ku yang selanjutnya Terima kasih.